Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tejo Edi Purjianto tidak senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait perlunya peningkatan keamanan ke sejumlah pejabat negara. Tejo menduga insiden ini terjadi akibat adanya keteledoran pengamanan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Tejo yang menjadi Menko Polhukam di era awal pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pengamanan kepada pejabat negara saat ini sudah baik. Walau begitu, ia mengakui bahwa para menteri di kabinet tidak terlalu nyaman dengan pengamanan berlebihan. Para menteri memang biasanya ingin membaur dan lebih dekat dengan masyarakat. Posedur atau protoknya pengamanan sudah ada sebetulnya. Hanya ini mungkin ada sedikit keteledoran terlalu dekat ya orang-orang dengan beliau. Sebetulnya sudah ada. Saya pernah di sana juga ada lah, protok pengamanan itu ada. Tapi perlu nggak sih Pak untuk peningkatan pengamanan? Sebetulnya sudah ada. Sudah perlu ditingkatkan. Sudah ada sebetulnya. Kalau Pak ini tersebut juga informasi katanya kalau misalnya kejadian yang menimpa Wiranto ini adalah by design. Bukan kejadian atau insiden yang... Saya tidak tahu itu bersih ya. Saya tidak tahu. Jangan terlalu jauh melebar ke sana. Hanya kejadiannya begitu cepat. Beliau turun dari mobil, polisi maju, ini merangsak dari belakang langsung.